Wali kota Solo sekaligus calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka menggunakan hak suaranya di pemilu 2024 dengan mencoblos di tempat pemungutan suara, TPS, 34 Manahan, Banjar Sari, Solo. Gibran datang bersama sang istri, Selfie Ananda. Setelah diberi 5 jenis surat suara dengan 5 warna yang berbeda, putra sulung presiden Jokowi Dodo, Jokowi, tersebut langsung memasuki bilik suara. Setelah keluar dari TPS, Gibran hanya memberikan komentar singkat saja. Doakan lancar ya, ucap Gibran singkat, usai mencoblos di TPS Solo, Rabu, 14 Februari 2024. Kemudian, ketika disinggung mengenai prediksi Pilpres 2024 satu putaran, Gibran tak mau berkomentar banyak. Ya lihat saja nanti ya, makasih, ujarnya. Sementara itu, Selfie mengungkapkan tak ada persiapan apapun sebelum mencoblos di TPS. Ia lantas meminta doa yang terbaik kepada masyarakat untuk ke depannya. Gak ada persiapan apa-apa, biasa aja, tutur Selfie. Bismillah, doain yang terbaik ya semuanya, sambungnya. Setelah mencoblos, Gibran mengaku tak memiliki agenda khusus. Ia mengatakan, hanya ingin istirahat dan menonton TV di rumah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton